Hai Bros, kembali lagi bersama saya Leo Nah, kita kembali lagi di The Quartet Vol. 5 ini ya Jadi, kali ini saya mau cobain Kopi Satu-satunya Kopi Natural Process di The Quartet Vol. 5 ini ya Karena kalau nggak salah yang lain itu Ada Wash, ada Full Wash, ada Honey Process juga Kalau saya nggak salah ingat Nah, ini yang Natural ya Jadi, ini adalah Kopi dari Central Java Jawa Tengah ya Dari Gunung Sindoro nih sepertinya Origin-nya ya Dan ya, disini menarik sekali Ini yang pas kemarin boxing juga saya bilang Ada Not Strawberry, Kiwi, Honeydew, Hint of Bessel Terus ada Honey juga Dan ini adalah ciri khas Natural Process banget Karena kalau kita baca disini Ini hampir semuanya itu fruity ya Dan manis gitu ya So, langsung aja ya Saya buka Ini ada gambar guntingnya Dan ini kemasan 50 gram ya Seperti sudah saya jelasin kemarin Buat Bros yang belum sempat lihat unboxingnya Mungkin bisa cek part-part sebelumnya Oke, langsung saya buka aja Coba saya cium dulu wanginya Hmm, wanginya sih fruity banget Memang benar-benar khas Natural Process Kayak ada wangi-wangi fermented gitu ya Iya Dan ada seperti kayak Ya, fermented gitu Kayak nangka gitu ya Kalau saya nggak salah mencium wanginya Karena udah lama juga nih Nggak nyoba-nyobain kopi Gitu ya Mungkin ada Bros yang udah cobain juga Boleh komen di bawah Saya langsung timbang dulu aja ya Nah, kita giling Di komandan TC40 25 kg dari 0 Ya Seperti ini Langsung aja kita giling ya Coba sekalian kita ukur waktunya Berapa lama sih giling 10 gram kopi ini Oke Jadi 30 detikan ya Kira-kira Dan kalau mau lihat Tingkat kehalusannya Seperti ini Mudah-mudahan cukup terlihat ya Ya Seperti itu Nah Langsung aja Hmm Saya akan brew langsung di Gelas itu Ralex Picardi saya Seperti ini Seperti ini ya Basakan dulu Programnya Kita start the timer Oke Oke 30-an ya Kemudian saya lakukan Gerakan seperti ini Wanginya sih Wanginya sih Sudah kecium Manis banget ya Tadi sih Seperti wangi nangka gitu Fermented Oke Oke 45-an saya tuang lagi ya Sebanyak 60 ml Sebanyak 60 ml Jadi sampai 90 ml Lebih yang dikit Oke lah Jadi saya gunakan Jadi saya gunakan per 45 detik aja deh Supaya lebih pas ya Jadi ini Nanti 1,5 Saya tuang lagi Selesai di 2 menit 15 detik Oke Setelah lagi Sehingga mencapai 150 Oke Saya lakukan Gerakan memutar Seperti ini lagi Oke Oke 12-15 detik Saya angkat Saya cium dulu Wanginya ya Hmm Sambil saya aduk nih Manis banget sih Wanginya Saya mulai seruput Sedikit-sedikit ya Hmm Jadi menurut saya sih Ini fruity banget Sesuai dengan Annotchnya disini Stroberinya sih Berasa banget Bener-bener Stroberi yang Asam Manis Gitu ya Setelah Stroberi memang Berasa seperti kiwi Gitu Kiwinya yang Mulai kerasa Sedikit lebih asam Basil Jadi semacam rempah-rempah Itali Dan Dan Ah nih Madu Belakangnya juga manis Hmm Iya Begitu dia Udah mulai Agak dingin Makin kerasa manisnya Sekarang bisa lihat Cukup clean dan Cukup light ya Oke Saya rasa itu aja Buat bro sekalian Yang pengen cobain kopi ini Boleh cek linknya Di bawah Saya taruh yang The Quartet ini Maupun yang Sindoro ini sendiri ya Yang 200 Atau 250 gram Jadi ini recommended banget Dan Salah satu favorit saya Karena asamnya itu Bukan asam yang Asam banget gitu ya Kayak lemon Atau Yang Sampai Mengganggu gitu Tapi Asamnya itu Asam manis Yang nikmat So Buat bro sekalian Yang sedang mencari Kopi Yang seperti Saya sebutkan ini Karakternya Boleh cek link di bawah Mudah-mudahan Review ini juga bisa berguna Bagi bro sekalian Jangan lupa untuk Nonton Parts Lainnya juga Dari Empat kopi Yang ada disini Termasuk unboxingnya So Saya Leo Salam kopi And See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax